Oh orang percaya itu gak, orang barat itu gak percaya sama Tuhan Pak Ustaz Kalau orang barat gak percaya sama Tuhan kenapa ada guard Pas naik pesawat, orang barat ngeliat orang Islam Orang barat ketawa, apa ini doa-doa Enggak ada Tuhan itu, apa ini Tuhan-Tuhan Begitu pesawat terbang sampai ke atas nabrak awan turbulensi Oh, apa kata orang barat? Oh my God Senyum orang Islam, itu tadi yang kau bilang itu siapa? Nah itulah dia Tuhan itu Rasa takut, rasa cemas Apakah masih ada masa depan agama di era digital di era Ya, masih ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Ustazah Fatimah Dengan santri-santri Mahat Az-Zahra Para pengapal Quran Berada di belakang kami ini gedung Kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar Insya Allah Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditepati untuk belajar Santri-santri yang baru Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada Mari support pembangunan asrama Mahat Az-Zahra Niatkan hadiahnya untuk almarhumah, ibu almarhumah, ayah 1, 2, 3 saat semen, batu bata, kerikil Untuk menyelesaikan Pahalanya mengalir untuk almarhumah Melalui donasi BSI Bank Sarian Indonesia Nomornya 767-7777-227 Sekali lagi BSI 767-7777-227 Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rahman Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811-6650-026 Sekali lagi 0811-6650-026 Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua Kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka Dari mulai jam 4 subuh Anak santri bangun, tahajud Sholat subuh Menghafal, mengulangi bacaan Masuk kelas Sampai jam 10 malam Disinilah mereka beristirahat Berkah selalu sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram, Ustaz Luqman Ustaz Hatta Sohibul baik Beserta seluruh keluarga Haji Dini Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Sahabat semuanya InsyaAllah kita selalu dalam istiqamah Iman dan Islam Amin Ya Rabbul Alamin Jadi manusia ini terbagi kepada dua Satu namanya Zohir Satu namanya Batin Kalau saya pergi Salaman sama tuan rumah Terima kasih banyak Haji Saya mau pamit dulu Lalu saya pergi Pas saat saya pergi Beliau ngelihat saya Yang kelihatan kan pundak saya Pundak itu bahasa Arabnya Zohir Yang kelihatan Yang tidak kelihatan perut saya Karena saya ngadap ke sana Maka perut itu bahasa Arabnya Batin Batin untuk perut Maka ada ungkapan Mohon maaf Zahir dan batin Maksudnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Yang kelihatan ini Disebut dengan badan Yang tidak kelihatan Disebut dengan jiwa Maka dalam lagu bahasa Lagu kebangsaan Indonesia Bangunlah jiwa Bangunlah badannya Kenapa lebih dulu jiwa Daripada badan Karena memang Badan datang belakangan Jiwanya duluan Tidak jiwa Pak Ustadz Itu kan roh Roh bahasa Arab Bahasa kitanya Sebelum Islam datang Nenek moyang kita Menyebutnya jiwa Sedangkan tempat jiwa itu Bersarang Bersarang disebut dengan Raga Yang badan ini Untuk memenuhi keperluannya Karena badan ini fisik Maka Dia mesti dikasih fisik juga Makanya kalau orang Lapar itu Di badan Atau di jiwa Di badan Perut Usus Jadi gak bisa orang datang Ke rumah kita Saya lapar Pak Terus kita bilang Marilah kita bertakwa Kepada Allah Ini gak bisa Orang lapar ya dikasih makan Makanannya apa Nah ini lah yang dihadapan saya ini Alhamdulillah Banyak sekali makanannya Masya Allah Jadi Sesuai dengan keperluannya Masing-masing Ada yang bersifat Badan Tapi manusia ini Tidak hanya badan saja Ada yang bersifat Yang bukan fisik Ada yang menyebutnya fisik Lawannya metafisik Ada yang menyebutnya batin Lawannya zohir Ada yang menyebutnya materi Lawannya material Lawannya spiritual Itu sebenarnya cerita tentang Yang nampak dan yang tidak nampak Nah Orang-orang yang tidak percaya Kepada Tuhan Karena Tuhan tidak nampak Tidak percaya kepada malaikat Karena malaikat tidak nampak Tidak percaya kepada surga Karena surga tidak nampak Tidak percaya kepada roh Jiwa Yang ada itu ya cuman raga ini Mana jiwa itu Tidak ada itu jiwa itu Gata dia Jadi suatu ketika Orang-orang yang meyakini Yang kelihatan ini kan materi Maka yang orang hanya meyakini Yang ada saja Dia disebut dengan Filsafat namanya Materialisme Isme artinya keyakinan Materi Meyakini hanya yang nampak saja Rumah Pagar Dinding Orang Inilah yang nampak ini Ada pun surga Neraka Malaikat Roh Tidak ada itu Ngomong kosong saja Tidak nampak Karena tidak kelihatan Lalu dia mengatakan Tuhan kalian ada Ada Tuhan Saya tidak percaya dengan Tuhan Karena tidak kelihatan Kebetulan Lawan bicaranya ini Juga tidak bodoh Lalu dia balik Nanya Kamu punya akal Iya Saya tidak percaya Kamu punya akal Karena tidak kelihatan Akal Cinta Benci Rindu Senang Itu tidak kelihatan Mana nampak kita Jadi kalau ada Nanti ada orang Ngatakan Saya tidak percaya dengan Tuhan Tidak percaya dengan malaikat Tidak percaya dengan roh Tidak percaya dengan surga Tidak percaya pada neraka Lalu kemudian Tanya dia Kamu punya rasa cinta Kamu punya rasa benci Kamu ada rasa marah Iya Mana dia Coba tunjukkan Tidak kelihatan Jangankan Mau melihat Tuhan Mau melihat wajah kita sendiri pun Kita tidak bisa Kita perlu alat Alatnya apa Cermin Tapi cermin tidak jujur Telinga kanan Nampak sebelah kiri Jangankan untuk melihat Tuhan Melihat peci kita Miring pun orang lain Yang ngasih tahu Ustadz Peci nya miring Tapi karena Lisannya berat Untuk nyampaikan Cukup ngasih tahu Lewat apa Lewat kamera Streaming Oh nampak Betapa lemahnya kita Jadi kita ini Tidak ada apa-apanya Dan sesungguhnya Ada yang maha kuasa Yang tidak terlihat Itulah dia disebut Dengan Nenek moyang kita Mengatakan Namanya Tuhan Orang barat Menyebutnya dengan God Oh orang percaya itu Orang barat itu Tidak percaya Sama Tuhan Kalau orang barat Tidak percaya Sama Tuhan Kenapa Ada God Pas naik pesawat Orang barat Melihat orang Islam Orang barat ketawa Apa ini doa-doa Tidak ada Tuhan Apa ini Tuhan-Tuhan Begitu pesawat terbang Sampai ke atas Nabrak awan Turbulensi Apa kata orang barat Oh my God Senyum orang Islam Itu tadi yang kau bilang Itu siapa Nah itulah dia Tuhan Rasa takut Rasa cemas Apakah masih ada Masa depan agama Di era Digital Di era Ya Masih ada Sekarang Orang Jepang Orang Korea Mengalami Krisis Krisisnya Bukan krisis pekerjaan Karena mereka Banyak pekerjaan Malah perlu Pekerja datang Dari Indonesia Mereka secara Ekonomi Mapan Tapi tidak beragama Ateis Akhirnya apa yang terjadi Sepi di tengah Keramaian Tidak mau Menikah Karena gak mau Punya istri Gak mau Ada ikatan Tidak mau Punya anak Karena dianggap Buang-buang waktu Akhirnya hidup Kesepian Tidak bertuhan Tidak ada yang disembah Akhirnya depresi Puncaknya Bunuh diri Gedung-gedung tinggi Dicari Yang tidak ada Jendelanya Yang tidak pakai Jeruji besi Untuk apa? Untuk terjun ke bawah Stress Depresi Apa penyakit Orang Jepang Orang Korea Orang Eropa Orang Amerika Depresi Stress Bunuh diri Angka bunuh diri Di tempat Yang mapan Secara ekonomi Duit banyak Pekerjaan tersedia Penyakitnya justru Stress Depresi Bunuh diri Di tempat kita Yang sulit kerja Harga melambung Malah orangnya Sehat-sehat Di tempat Yang orang Secara ekonomi Mapan Duit banyak Kaya raya Kena penyakit Insomnia Tidak bisa tidur Depresi Tempat kita Cukup khotip Naik ke atas Mimbar Gak usah Susah-susah Cari obat tidur Naik mobil Mewah Mahal Unlimited Edition Gak bisa tidur Orang kita Naik angkot Kelewat gang Kenapa Karena dia merasa aman Nyaman Tenang Ada yang melindungi Ada yang mengatur Ketika kita sedang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dia maha kasih Dia maha sayang Dia sayang sama saya Dia ampuni dosa saya Dia masukkan saya ke surga Dia mengatur hidup saya Walaupun saya belum ketemu jodoh Kata yang jodoh Sesungguhnya sudah ada Cuman dia lagi fit and proper test Untuk mengirim yang terbaik Untuk saya Itu maka saya sebut Usah Dia tidak depresi Dia tidak putus asa Sehat malah bu ya Sehat walafia Jadi orang Islam Ketika dia mengatakan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Dia sedang mengatakan Saya hanya Satu orang Penumpang Di kapal yang besar Ada orang Naik kapal laut Besar Dia peluk Kopernya Orang lain nanya Kamu kenapa Meluk koper Dari tadi Saya takut Kopernya Tenggelam di laut Loh orang Kamu aja berada Di atas kapal kok Begitulah orang Yang ketakutan Terhadap hidup Nanti gimana ini Sama seperti orang Memeluk koper Di dalam kapal Padahal dia sendiri Berada dalam kapal itu Yang besar Kita tidak Terlalu Memikirkan Tapi jangan sampai Tidak dipikirkan Saya gak mau juga Selesai kajian ini Pulang Anak-anak muda ini Baik terus Gak pakai helm Gak orang nyata Ditanya sama polisi Kamu ini kecelakaan Terserahkan pada Allah Kata pak polisi Emang ente aja Ngaji Saya ikut juga Streaming Saya kan follower Usad Lukman Maksudnya yang belum Follow-follow Jadi Kesimpulannya Kalau mau seimbang Dalam hidup Mesti ada Jiwa Dan ada Raga Raga Ini diperhatikan Olahraga Maka disebut dengan Olah Olahraga Lari Sehat Empat sehat Lima sempurna Jogging Tapi juga Yang tidak kalah penting Dan yang paling utama Adalah Bagaimana jiwa Jadi kalau kita Solat Itu adalah jiwa Sabtu Ahad Libur Kosong Gak ketemu orang Di kamar Main game Nonton TV Gak bisa Jiwa kita kering Karena itu hanya Raga saja Jiwanya gak ketemu Saya ketemu dengan Usad Lukman Ketemu dengan Usad Atta Ketemu dengan Kawan-kawan Saya sendiri merasakan Di saat sedang Lesu Lemah Letih Capek Loyo Lunglay Letoi Nyerasa-rasanya Nanti gak bisa ngomong Tapi begitu ketemu Dengan jamah Apa Dan sering orang nanya Usad minum apa Saya bilang Bisa minum teh manis Usad makan apa Saya makan lontong banjar Satu banjar Ada makan suplemen Enggak Karena dokter Kasih tahu Jangan makan suplemen Nanti rusak Buat pinggang Jadi apa yang membuat Kita ini semangat Yang membuat kita semangat Kita masih bertuhan Ada Allah Yang memperhatikan kita Ada harapan Bahwa ada tempat Yang lebih indah Orang yang miskin Susah Dia tidak putus asa Kenapa Ada surga Nanti di akhirat Orang yang kaya raya Juga dia tidak merasa Kekayaannya itu Kenapa Karena ada surga Yang lebih hebat Daripada kekayaan Jadi ada seorang ulama Punya kuda bagus Bajunya bagus Naik kereta kencana Ketemu sama orang Kafir Fakir Sudah fakir Kafir Sudah kafir Fakir Lalu kata si kafir Fakir ini Dalam agamamu Dalam islam Diajarkan kalian Di dunia ini Di penjara Lalu kenapa Kamu kaya Punya kereta kencana Punya baju yang bagus Kata dia Kami orang islam Sedang di penjara Aja begini Nikmat Apalagi nanti Kalau di surga Kamu Di dunia aja Sudah melarat Begini Apalagi di akarat nanti Neraka jahannam Tempat Jadi kita bukan disuruh Untuk bersusah-susah Di dunia Orang yang tidak punya Kekuasaan Ditindas Gajinya diambil Dianiaya Ditempeleng Dicacimaki Dihina Direndahkan Tidak putus asa Kenapa? Ada akhirat Tempat keadilan Mungkin di MK bisa kalah Mungkin di pengadilan Bisa saja jatuh Tapi nanti ada pengadilan Itulah di harapan Hidup ini Dalam islam Memberikan ada harapan Orang yang punya kekuasaan Orang kaya Juga tidak sombong Dalam islam Kenapa? Karena nanti di akhirat Ada yang lebih kaya Ada yang lebih hebat Ada yang lebih berkuasa Jadi dengan berislam Orang kaya Tidak sombong Orang miskin Tidak putus asa Rakyat jelata Tidak merasa rendah diri Dan orang yang berkuasa Tidak semena-mena Itu makanya dalam islam Orang tidak disuruh menjadi Susah Miskin Melarat Tinggalkan kekuasaan Jangan mengurus tanah Jangan buat pabrik Jangan bisnis Itu bukan islam Jadi kalau ada orang mengatakan Jangan urus politik Jangan urus bisnis Jangan buat ruku Jangan urus pabrik Tinggalkan dunia Ini bukan ulama Ini namanya Kiai Haji Snokhorgronyi Orang Belanda Yang pura-pura masuk islam Belajar islam di Makkah Namanya Abdul Ghafur Enam bulan di Makkah Ketemu sama Sheikh Nawawi Al-Bantani Ketemu sama Sheikh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Ketemu dengan ulama-ulama Indonesia Belajar Nguping Ngambil bocoran Intelijen Belanda Habis itu pulang Menjajah Indonesia Untuk apa Islam ini Orang islam Kalau diserang dari luar Dia makin kuat Diserang pakai senjata Makin kuat Diserang dari dalam Dioboh-oboh Diadu domba Dilemahkan Jangan urus tanah Biar kami tanam tembakau Tanam karet Tanam sawit Kalian zikir aja Tunggu Malaikal Maud datang Jadi kalau ada orang yang model begini Pesan tahu Ini murid-murid Snook or Grownya Sedangkan islam Mengajarkan kita Al-Mu'minul Qawi Seorang mu'min yang kuat Kuat ekonominya Kuat kekuasaannya Kuat fisiknya Kuat mentalnya Khairun lebih baik Wa ahabbu ilallah Lebih dicintai Allah Minul mu'minid daif Daripada mu'min yang lemah Jiwa kita ini Yang tidak kelihatan ini Dia punya keterikatan Dengan makhluk-makhluk lain Kebetulan saya ceramah Tentang pokok kayu dan hewan Bahwa pokok kayu bertasbih Dalilnya mana Pokok kayu bertasbih Ketika Nabi membelah Pelepah korma Ditusukkan ke kubur Kenapa engkau tusukkan Pelepah korma ini di kubur Ya Rasulullah Pelepah korma bertasbih Kata Imam Nawawi Pelepah korma bertasbih Tasbihnya sampai Kepada orang meninggal Itu maka kita dianjurkan Menanam tanam-tanaman Begitu juga Melihara hewan Hattal kutu fil bahri Wan namlatu fi juhriha Ikan yang ada dalam kolam Dan semut yang ada Dalam lubang kayu Bertasbih beristighfar Memohonkan ampun dan doa Untuk orang yang mengajarkan kebaikan Jadi ketika saya sampaikan hadis itu Di Masjid Islamic Center Pasir Pangaraian Rokan Hulu Riau Datang bapak-bapak Ustadz saya datang dari Bandung Saya ini Pemasaran rumah Pemasarkan rumah-rumah mewah Pengalaman saya Rumah yang ada Pohon kayu dan tanamannya Dengan burung-burung Dan ikan-ikan Rumah itu lebih terawat baik Dan lebih cepat laku Daripada rumah yang gak ada tanaman Dan hewannya Sesuai sekali dengan yang Ustadz sampaikan tadi Yang Ustadz sampaikan itu ada betulnya Saya bilang bukan ada betulnya Memang betul Karena kita ngomong bukan Sembarangan Bapak dari tadi kemari Di sini Saya yakin semua kita ini Pasti melihat air Kenapa? Karena air Bertasbih Kami jadikan segala sesuatu ini Dari air Dan air itu bertasbih Ketika ketemu tasbih air Dengan tasbih kita Kita mengatakan Subhanak Maha suci engkau Makhlaqtahadabatilah Orang melihat pohon kayu Masya Allah Tabarakallah Melihat air Masya Allah Tabarakallah Ini ingin mandi di air terjun rasanya Mendatangkan ketenangan Makanya orang yang tidak bertuhan sekalipun Yang gak percaya Tuhan Stres Dia akan pergi ke rumah ketenangan Semakin besar kota Itu menyediakan rumah ketenangan Semua agama boleh datang Begitu datang Yang sibuk dengan pekerjaan Sibuk dengan lembur Sibuk dengan target Ditekan atasan Hidup ini kan tertekan Di kantor ditekan atasan Di jalan kena tilang Di rumah ditekan orang rumah Stres Depresi Akhirnya dia pergi kemana? Ke rumah ketenangan Sampai di rumah ketenangan Itu apa yang dia lihat? Air Biasanya disediakan air Dan suara air gemercik Kenapa? Karena telinga mendengar air itu Melatangkan ketenangan Mata melihat air itu Melatangkan ketenangan Lalu didengarkan suara Burung padahal suara burungnya juga tipu-tipu karena kita gak ngerti suara burung padahal burung itu bukan sedang menghibur burung sedang kelai karena gak ngerti ya enak juga suara burungnya lalu kemudian diajak untuk menghirup aromaterapi bunga-bunga dikeringkan, dibakar kayu gaharu, menyan lalu disirup dengarkan, rasakan alam sedang bersama karena gak percaya sama Tuhan jadi alam, alam sedang bersama dengan kita tarik nafas, lupakan lupakan tagihan lupakan THR belum cair tarik nafas panjang hilangkan rekening listik dan air gaji 13 jangan pikirkan tarik nafas panjang tahan begitu sedang sepi sunyi ada yang lepas satu buyar konsentrasi mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri kita tidak percaya kepada air air juga makhluk Allah tapi karena ketika air bertasbih pokok kayu bertasbih tanaman bertasbih ikan-ikan bertasbih ketemu tasbih mereka dengan tasbih kita disitulah mendatangkan ketenangan itulah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak beriman akhirnya untuk mencari ketenangan kemana? pergi ke karaoke, diskotik masuk lagu dangdun gak juga tenang lagu pop gak juga tenang lagu rock gak juga tenang metalika gak juga tenang rnb gak juga tenang akhirnya makan pil anjing gila masuk ganja agak tenang overdosis semakin tenang mati tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini kecuali kembali kepada agama solat kuasa sunat zikir silaturahim inilah sumber ketenangan Allah cuma minta satu dia balas dua apa yang satu? fal ya'budu rabba hazal bait ibadah 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 kalau kau sudah ibadah Allah kasih dua pertama atta'amahum minju kalau kau lapar kau dia kasih kenyang yang kedua wa'amanahum amin kau hidup ini kan cuma dua lapar dikasih kenyang takut dikasih tenang lapar dia kasih kenyang takut dia kasih tenang boleh untuk update status besok pagi tidak ada yang mau dicari hidup ini cuma sekedar makan pakai mau pejabat mau orang kaya mau konglomerat mau rakyat jelata mau bisnismen makan pakai sekenyang-kenyangnya makan paling banyak tiga kali tambuh kalau sampai empat kali itu berarti ususnya bocor sekaya-kayanya orang setinggi-tinggi jabatan pakaian paling banyak tiga lapis satu lapis dua lapis tiga lapis kalau sampai ada empat lapis itu bukan kaya demam apa yang mau disombongkan apa yang mau dibawa jadi islam ini mendatangkan ketenangan setelah kita berusaha berikhtiar ambil bambu pasang tali pancing mata kail pancing kasih kodok dan cacing letakkan ikan apa yang datang bismillah hitawakkaltu Allah la haula la kuwata illa billa mudah nikmati hidup nah saya yang saya sampaikan dimana-mana itu yaitu keseimbangan antara jiwa dan raga bahasa Arabnya jasmani dan rohani bahasa lainnya yang lebih keren material dan spiritual itu sebenarnya keseimbangan kita tapi karena saya dengan segala keterbatasan datangnya ke Kalimantan Timur setahun cuma sekali itu pun sekali datang cuma dua hari hari Jumat hari Sabtu nanti malam sudah ke Kalimantan Utara Kalimantan Utara juga dua hari besok hari Sabtu dan hari Ahad saya tidak modelnya datang ceramah tabli akbar habis itu pulang lagi nanti maulid datang lagi islam gak gitu habis di jalan jangan sampai umur kita 63 tahun 30 tahun di jalan saya gak mau gitu saya kemana-mana sekali datang itu biasanya dua hari paling lama tiga hari di Banjarmasin Kalimantan Selatan tiga hari tiga malam malam Jumat malam Sabtu malam Ahad gak boleh lebih kalau lebih nanti disangka orang udah buka cabang Sumatera Utara sekali di Pondok Ustaz Luqman di Pulau Madura sekali yang mengatur jadwal itu Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan tempat Ustaz Luqman belajar dulu Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani jadi di seluruh jadwal itu setahun sekali Ustaz Sohman kalau cuma setahun sekali gimana dakwah ibarat bertanam rumput sudah tumbuh padinya bisa mati saya bilang tidak karena walaupun saya datang setahun sekali saya meninggalkan Pondok di Jambi misalnya ada satu Pondok berdiri namanya Pondok Darul Ihsan Pondoknya didirikan oleh tim UAS Misal Abu Sohman sebagai pembina di dalam tapi kalau saya mati bukan berarti itu jadi ahli waris anak saya menguasai enggak itu milik umat kembali kepada umat di Sumatera Utara nama Pondoknya Zayan Insani yang mengelola tim UAS Sumatera Utara di Aceh tim UAS Aceh di Kepulauan Riau tim UAS Kepulauan Riau untuk Kalimantan namanya Nurul Azhar Kalimantan Nur artinya cahaya Al-Azhar tempat kami belajar di Mesir Nurul Azhar yang mengelola tim UAS Kalimantan Ustaz Hatta Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan itu Ustaz Hatta yang mengatur menyusun jadi saya kalau ditanya orang Ustaz katanya mau ke Kalimantan ya iya dimana ada jadwalnya saya enggak tahu Ustaz Hatta semuanya saya ini seperti mayat yang dimandikan enggak ngelawan enggak tahu saya mau dibawa kemana jadi judul judul perjalanan saya dengan Ustaz Hatta ini selalu mau dibawa kemana hubungan kita jadi Ustaz Hatta dia bangun pondok pesantren Nurul Azhar saya pesannya singkat aja Ustaz Hatta saya mau ke Kalimantan Selatan jangan lagi kita nginap di hotel Ustaz Hatta saya mau nginapnya di pondok karena kalau saya ke Jambi itu saya tidurnya di pondok tapi kalau untuk Kalimantan Utara Kalimantan Timur sampai sekarang memang masih di hotel kenapa Ustaz enggak mau di hotel ya begitulah kita udah pakai sarung pakai peci pakai sorban pas masuk di lip masuk orang yang belum sempat pakaian mau dilihat berdosa enggak dilihat takut salah turun lantai berapa jadi ke depan kalau ada tanah di Kalimantan timur kita buat Nurul Azhar insya Allah Ustaz Hatta nanti akan mengelola enggak usah muluk-muluk TK aja dulu TK Quran tamat TK hafal Juz Amma habis TK lanjutkan Ustaz sayanglah anak kami masa udah selesai TK ini nanti masuk SD hafalannya hilang kita buka SD anak kami sudah SD hafal 5 Juz 6 Juz Pak Ustaz enggak enak lah Pak Ustaz ibu kan bisa ngajar di rumah ibu juga kami cuma 3 Juz Pak Ustaz Juz mangga Juz melon Juz apel enggak enak Pak Ustaz SMP lah Pak Ustaz buka SMP habis 3 tahun buka SMA anak kami mau ke Mesir Pak Ustaz anak Ustaz Hatta di Mesir Ustaz Hatta ini anaknya sekarang sedang di Mesir masuk tahun ketiga lagi ujian kita doakan supaya nilainya baik amin kata Ustaz Hatta tolong nasihati anak saya Ustaz SMA anak saya supaya berprestasi saya sebelum nasihati anak Ustaz Hatta saya tanya dulu dia nilainya apa kata Ustaz Hatta nilainya mumtaz mumtaz itu nilai paling tinggi di alasan excellent enggak jadi saya nasihati karena nilai saya cuma jahit kita dulu tentang panting belajar nilai cuma jahit jahit itu yang level paling bawah tolong jangan dikasih tau yang lain musah nama baik saya enggak ada yang paham bu ya jahit artinya jahit good di atas jahit itu jahit jiddan very good di atas jahit jiddan very good itu mumtaz excellent jadi bapak kalau punya anak nanti lahir namanya Muhammad Mumtaz anaknya siapa Muhammad excellent nomor 2 jahit jiddan bespa bespa jadi bagaimana supaya dakwah ini berkelanjutan nanti kalau ustaz mati gimana loh kalau saya mati anak-anak yang belajar ini akan tamat alhamdulillah sekarang kalau bapak ibu pergi ke banjar baru pergi ke pesantren Nurul Azhar videonya sudah banyak itu tadi yang disebar tadi bisa kelas saya mau kelas ini atas nama keluarga saya Pak Ustaz bisa buatkan disuruh nama siapa nama keluarganya nama keluarganya Haji Denny buat kelas Haji Denny kalau bisa nama anak saya berapa anaknya anak tiga Pak Ustaz tiga kelas lagi di buatnya apalah what is in a name apalah itulah nama yang akan kekal abadi sampai hari kiamat nama Abdul Somad di STNK BPKB hanya sebetul sebelum Abdul Somad mati begitu Abdul Somad mati itu nama saya akan dirobah nama orang lain pembeli dibawa ke kantor samsat Abdul Somad itu namanya di STNK BPKB dibuat oleh polisi samsat begitu mati ganti nama pembeli kenapa karena kantor pajak tidak mau mengutip pajak almarhum nama kita di surat tanah sebelum kita mati begitu kita mati langsung disurus di BPN Akta Notaris Badan Pertanahan Nasional nama kita hilang nama yang kekal abadi mana itulah dia pembangunan pondok pesantren sampai hari kiamat insya Allah pembebasan tanah waktu kami pertama datang selesai pembangunan rumah guru kemarin kelas Alhamdulillah Ustaz Somad setelah Ustaz pulang kemarin banyak yang datang ke pondok ini nanya berapa kelas lagi berapa asrama lagi berapa kamar mandi berapa toilet berapa asrama berapa mereka mau bantu enggak nanya aja hidup ini tiga yang dimakan busuk yang dipakai lapuk yang disedekahkan yang diwakafkan itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat nanti insya Allah saya Alhamdulillah di setiap tempat itu sudah ada saya pasang yang insya Allah akan mengalirkan amal jariah insya Allah walaupun saya datang setahun sekali ke Aceh setahun sekali Sumatera Utara setahun sekali Kalimantan setiap provinsi setahun sekali Sulawesi provinsi setahun sekali tapi di setiap titik-titik itu saya berharap kalau mati ada yang mengalir supaya kita di alam barzah tenang sampai hari kiamat insya Allah itu pondok tahfiz Quran artinya anak-anak dari mulai jam 3 bangun tahajud sholat subuh ngulang hafalan masuk kelas zuhur keluar kelas sore ngulang hafalan maghrib ke insya ngaji malam sampai jam 10 non-stop 24 jam tidur pun anak di asrama itu 2-3 saat semen batu-bata kerikil yang kita kirim hadiahkan pahalanya ini untuk almarhumah ibu saya ini untuk almarhumah ayah saya itu insya Allah mengalir kirimkan dalam bentuk duit saya sampaikan ke Ustaz Atta jangan jangan satukan rekening wakaf dengan infak ini rekening wakaf ini rekening infak rekening wakaf hanya untuk beli barang yang tidak habis kerikil batu-bata semen besi kosen pintu bangunan pembebasan tanah untuk yang infak rekening listrik upah tukang air dan yang lain yang habis jadi kalau dia mau akatnya jelas ini untuk wakaf ini untuk infak wakaf dibagi lagi wakaf untuk asrama tidak boleh disatukan dengan wakaf masjid karena wakaf masjid berdiri sendiri duit masjid tidak boleh lari ke asrama duit asrama tidak boleh lari ke masjid sampai begitu detailnya Alhamdulillah Ustaz Atta beliau kakak kelas saya di Mesir beliau angkatan 96-97 beliau 96 saya 98 walaupun wajahnya lebih mudah yang 96 sampai ibu yang dimilihkan Allah SWT jadi saya mau mengingatkan bahwa ada namanya pondok Nurul Azhar silakanlah bantu support koordinasi dengan Ustaz Atta apakah asramanya masjidnya ruang kelasnya biaya santri tidak mampu itu pembinanya Ustaz Abdul Somad tapi bukan milik Ustaz Abdul Somad dan kalau Ustaz Atta meninggal tanah itu tidak bisa diwariskan ke anaknya karena suratnya sudah dimasukkan ke BPN nama berganti pemiliknya menjadi milik yayasan semua yang bernaung di bawah Ustaz Abdul Somad tidak boleh nama pribadi karena kita tidak mau mati meninggalkan konflik antara ahli waris jangan sampai kita meninggal anak dengan istri rebutan akhirnya umat kocar-kacir banyak belajar kita ambil dari pelajaran masa lalu alihkan akta ikrar wakab surat tanah berubah di PPN jadi nama yayasan yayasan tidak bisa dialih namakan menjadi pribadi kalau ada yang coba-coba akan masuk penjara karena melanggar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia jadi kalau begitu walaupun datang setahun sekali memang datang setahun sekali tapi santri-santri guru-guru tetap berjalan sehingga kalau kita mati ada sesuatu yang kita tinggalkan manusia mati meninggalkan pondok pesantren jangan sampai seperti pepatah hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kredit manusia mati meninggalkan lembaga pendidikan tapi kami bukan ustad kami bukan ustazah kami tidak dari pondok kami tidak pengapal quran pahalanya mengalir dengan mengirimkan sak semen batu batak kerikil pembebasan tanah asrama kelas dan masjid insyaallah nanti panjang umur sehat batan pas jadwal saya ke Kalimantan selatan di Banjarbaru kita ketemu disana bersama-sama insyaallah untuk sementara videonya nanti ustad atta kirim ke grup-grup kawan-kawan sahabat kita mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita bersama di akhir majelis mari kita sama berdoa untuk sahibul baik untuk bapak ibu semuanya mudah-mudahan kita diberikan istiqamah iman dan kebaikan dunia kebaikan dunia akhirat kebaikan dunia juli nanti juli nanti sudah bisa ditepati untuk belajar santri-santri yang baru mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan disampaikan Allah niat baik saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada mari support pembangunan asrama mahat az-zahra niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu almarhum ayah 123 saat semen batu bata kerikil untuk menyelesaikan pahalanya mengalir untuk almarhum melalui donasi BSI Bangsari Indonesia nomornya 767 7777227 sekali lagi BSI 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Haji Rohana jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811 6650 026 sekali lagi 0811 6650 026 mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka dari mulai jam 4 subuh anak santri bangun tahajud sholat subuh menghafal mengulangi bacaan masuk kelas sampai jam 10 malam disinilah mereka beristirahat berkah selalu sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh